Tinjau warga terdampak banjir bandang ini kata Bupati Brebes. Becana banjir Bumiayu menjadi keprihatinan yang mendalam bagi warga Kabupaten Brebes. Karena sangat tidak wajar jika daerah pembunungan bisa dilanda banjir bandang. Debit air yang terlalu deras membawa material batu dan pasir serta lumpur. Mengindisikan kuatnya kerusakan hutan, terutama di hulu wilayah kecamatan Sirampop. Banjir yang melanda desa Dukuturi, Kalirang dan penggarutan kecamatan Bumiayu meski tidak memakan korban jiwa. Namun menggeru 10 rumah hingga rusak berat dan 3 rumah hanyut terbawa arus. Baca juga diterjang banjir bandang, pemakaman desa di Brebes rusak satu-satunya jalan. Pegunungan wilayah hulu Sirampop dan sekitarnya harus dijadikan hutan lindung. Ujarnya saat meninjau banjir di Bumiayu, Minggu 27 Februari 2022. Untuk itu, Itza sangat berharap adanya upaya konkret dengan menjadikan kawasan dataram tinggi menjadi hutan lindung. Di dalamnya ada pohon-pohon besar yang bisa menyimpan air tidak langsung menggelontok ke bawah maka harus ditanam kembali ke pohonan. Menjadikan hutan lindung yang didukung. Pemerintah pusat adalah kebiscayaan yang harus dilakukan kembali dengan komitmen dan kolaborasi dari berbagai unsur. Ungkapnya, banjir bandang Bumiayu. Ratusan makam tertutup material bebatuan dan lumpur Itza juga memberikan solusi. Tutup warga yang rumahnya terkerus setelah mau pindah. Pemkap menyediakan lahan di Maribaya. Dan akan dibuatkan rumah unggul sistem panel instan. Ruspin. Itza juga menghimbau kepada warga di sekitar sungai bila bersih-bersih rumah harus bergeser terlebih dahulu bila datang banjir susulan. Saya juga membuka pintu pendopo Bumiayu untuk dijadikan pengungsian karena di gedung yang satu tersedia tempat tidur dan aula yang luas standasnya. Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang Agus Asari mengatakan, untuk penanganan banjir di Bumiayu ada dua hal. Pertama penanganan tebing kalikruh yang sudah dianggarkan sebesar 3 miliar rupiah dan sedang proses lelang. Bupati berbes banjir bandang Bumiayu akibat pembundulan hutan di lereng. Gunung selamat untuk yang kedua. Di desa Kalinus perbaikan tebing, sungai juga sudah dianggarkan 1 miliar rupiah. Pungkasnya.